Sony KLV32LB350 masuk dengan kondisi rusak pada layar terlihat gambar dobel ya kita coba nah seperti itu di untuk tampilan pada layarnya dia rusak layarnya dobel dan bergetar seperti biasa-biasanya untuk tipe Sony seperti ini rusakan sering terjadi pada masalah LCD nya jadi solusinya untuk rusakan seperti ini kita akan melakukan pemotongan jalur pada row atau kanan atau kirinya biasanya untuk seperti ini seperti yang sudah-sudah rusakannya bisa di masih bisa diselamatkan masuk kita akan membongkarnya dan kita langsung mengeksekusi Oke untuk televisi sudah saya bongkar seperti ini ya untuk posisi tikonnya sudah saya kondisikan untuk televisi ini sudah sudah saya coba potong tadi ya sudah saya coba potong pada bagian sisi sebelah kiri seperti itu sebentar nah seperti ini di untuk posisi pemotongan tadi saya memotong bagian sini ke arah sini tetapi dia hasilnya masih melebar hasilnya masih apa namanya bergaris atau double seperti itu ck2 ck1 ckv1 ckvb1 sudah dipotong seperti ini jadi saya kembalikan lagi ya untuk untuk pemotongannya jadi saya potong tipis disini dengan posisi cutter yang agak miring sehingga memudahkan sekali untuk proses penyambungannya tinggal dikasih klub nanti jalurnya akan menyambung dengan sendirinya seperti ini nah oke sehingga tadi setelah dicoba pemotongan dan hasilnya tetap bergaris eh begitu ya bergetar garis double maka saya pindah ke bagian kanan nah di sini bisa dilihat ya coba memberikan sebuah gambar video yang bagus sehingga teman-teman bisa melihat bagian jelur mana saja yang dipotong nampak seperti ini pada video VCST jkvb2 jkvb2 Vekom dan lain-lain jadi bentar nah pemotongannya dari sini trus sampai ke sini Jadi ini dibabat habis Langsung dibabat saja Seperti ini Sebentar Seperti ini ya teman-teman Bagian row sebelah kanan Yang dipotong Sebaiknya menggunakan cutter yang baru ya Dan kita memotongnya secara tipis Dengan posisi cutter Yang agak miring seperti ini Kemudian kita paskan di Antara jalur fleksibel dan jalur PCB Diluruskan saja seperti itu Sehingga apabila terjadi kesalahan potong Nanti kita hanya tinggal Merapikannya kembali dan Memasang fluk dan kita solder Dia akan langsung nyambung sendiri Seperti itu Jadi cukup mudah Kita bisa Memutus nyambung dengan Cara yang lebih mudah Seperti ini Hasilnya Cara memotong yang benar Sehingga jika ada kesalahan Tinggal Kita menyeluruhnya Kembali dan Ya Dengan berikan sedikit fluk Maka jalur tersebut Akan nyambung sendiri Oke teman-teman Sekarang kita akan mencoba Bisa dilihat Bagian kanan Nah seperti ini Sekarang kita akan Mencobanya Masang kembali Flexibel Dan mencobanya Nah seperti ini Sudah terpasang Untuk Flexibel Kita tinggal mencobanya Logos ini sudah keluar Dan Televisi pun sudah Normal kembali Seperti itu Bagus ya Hasilnya Nampak Tidak ada celah Hanya mungkin Ada sedikit gambar Yang agak membingkai Ini masih Bisa dimaklumi Karena usia Televisi pun juga Sudah bisa dibilang Agak lama ya Jadi berarti ada Penurunan Tegangan pada Poin-poin Tekonnya Seperti itu Oke kita akan Coba Kasih input Saja ya Kita coba Gambarnya Seperti apa Oke sekarang Kita akan Mencobanya Setelah Televisi Ditutup Casing sudah Dipasang Tinggal Mencoba Dengan input Nyalakan TV Salam sukses Untuk semua Terima kasih Selamat menikmati